Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah etika yang baik saat di rumah sakit yang bisa kita contoh dari perilaku Bang Maiki, Tokyo Revengers Pertama, tetap tenang dan jangan berisik Hal ini dia tunjukkan saat memasuki ruang IGD Bang Maiki masuk dengan santai tanpa berisik Sikap inilah yang patut kita contoh saat di rumah sakit walaupun sedang dalam keadaan panik atau khawatir Berbeda sekali dengan Bang Mitsuya dan Bang Pehian Disini dia datang dengan berlari-lari sambil berteriak Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Bang Mitsuya atau Pehian harus kita hindari karena ini bisa mengganggu kenyamanan orang lain di rumah sakit Jadi contohlah Bang Maiki, tetap tenang dan jangan berisik Jadilah seseorang yang menebarkan hal-hal positif Bang Maiki disini sangat husnudon sekali atau berprasangka baik kepada Draken yang sedang dioperasi bahwa dia bisa melewati hal ini dengan baik dan sehat kembali Secara tidak langsung, teman-temannya pun memiliki harapan atau optimis bahwa Draken bisa dan ini secara tidak langsung juga merupakan doa yang baik untuk pasien Jadi saat kita di rumah sakit, tetap doakan pasien tetap berhusnudon bahwa pasien bisa melewati semua ini Bersyukur atas kabar yang didapatkan mengenai pasien Kabar baik atau kabar yang kurang baik perlu kita syukuri karena semuanya adalah kehendak Seperti yang Bang Maiki lakukan Dia hanya diam dan tersenyum Berbeda dengan Takemichi dan teman-teman lainnya Dia malah melanggar etika pertama yaitu jangan berisik Dia malah berteriak dan itu mungkin bisa mengganggu kenyamanan orang lain di rumah sakit Bersyukurlah dalam hati seperti Bang Maiki dengan mengucapkan Alhamdulillah Nah jadi itulah mungkin etika saat di rumah sakit yang bisa kita contoh dari perilaku Bang Maiki Tokyo Revengers Yang pertama tetap tenang jangan berisik Yang kedua selalu bersikap husnudon mendoakan pasien menebarkan hal-hal positif di sekitar Yang ketiga bersyukur apapun itu kabar mengenai pasien kabar baik atau kabar kurang baik bersyukur sewajarnya tanpa mengganggu kenyamanan orang lain di rumah sakit Semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.